Intro Salam, selamat pagi Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi bagi kita semua Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan roh kudus menyertai saudara-saudara Amin Firman Tuhan yang menyapa kita dalam melakukan aktivitas kita Pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Roma pasal 9 ayat 20 Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Dikatakan demikian Ia lejol ma manisia Tung isi maho Na naeng manggaga di Batak Tung dohonon ni nagina naima Dalam bahasa Indonesia Siapakah kamu hai manusia Maka kamu membantah Allah Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya Mengapakah engkau membentuk aku demikian Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sungguh patut kita bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan menciptakan kita Serupa Ataupun yang disebut dengan Menurut gambar dan rupa Allah Dalam kejadian 1 ayat 26 Berfirmanlah Allah Marilah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Artinya image Allah Gambar Allah ditirukan kepada kita Yaitu kepada manusia Dan Atas Kesempurnaan yang diciptakan Allah Dalam diri kita Yang meniru rupa Allah Berarti Dalam perilaku Dalam kehidupan kita Kita patut Bersyukur Melakukan Apa yang menjadi Kehendak Allah Di tengah-tengah kehidupan kita Kita tidak dapat Berbantah Kita tidak dapat Menyuruh Allah Untuk Allah membuat kita Supaya kita menjadi Yang super Di tengah-tengah kehidupan kita ini Tetapi Kita patut bersyukur Dengan bagaimanapun Keberadaan kita Bagaimanapun Kondisi fisik kita Bagaimanapun Rupa dan wajah kita Yang diciptakan oleh Tuhan Patutlah kita bersyukur Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Pernahkah kita Bersyukur Atau bertanya Dalam diri kita Mengapa Tuhan Menciptakan Hidung kita Lubang hidung kita ini Ke bawah Coba saudara-saudara Bayangkan Kalau lubang hidung kita Diciptakan Tuhan Ke atas lubangnya Apa yang terjadi Mungkin saja Kalau musim hujan Kita tidak akan bisa keluar Sebab banjir air Akan masuk ke dalam Hidung kita Dan akan membanjiri Tubuh kita Bapak ibu saudara-saudara Sampai hal-hal yang terkecil pun Dalam kehidupan manusia ini Diperhatikan oleh Tuhan kita Karena itu Apakah kita tidak patut Bersyukur Berterima kasih Atas Penciptaan Ataupun Pembentukan yang dilakukan oleh Allah Dalam kehidupan kita Karena itu Siapakah kamu Hai manusia Maka kamu membanta Allah Kita tidak dapat membanta Allah Karena kita inilah Ada makhluk yang diciptakan Allah Sepatutnya kita bersyukur Berterima kasih Memuji Allah Atas perbuatannya Menciptakan kita Memberikan nafas kehidupan bagi kita Dan menemani kita Memberkati kita Menguatkan kita Melakukan aktivitas kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Biarlah Kehidupan kita Kesempatan hidup Yang diberikan oleh Allah Bagi kita Kita pakai untuk Memuji Allah Berterima kasih Atas perbuatan Allah Penciptaan Allah Dalam kehidupan kita Pemeliharaan Allah Dalam kehidupan kita Itulah yang patut kita suhuri Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Jadikanlah Dengan kondisi kita Dengan apapun keberadaan kita Patut kita Mensyukuri Perbuatan Allah Di tengah-tengah Kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa Terpuji Engkau Allah Bapak Yang memelihara Menciptakan kami Menurut gambar Dan rupamu Ya Allah Karena itu Di tengah-tengah Perjalanan kehidupan kami Engkau Tuhan Yang mengingatkan kami Untuk senantiasa Bersyukur Dengan keberadaan kami Yang Tuhan ciptakan Sungguh Engkau Tuhan Amat baik Menciptakan kami Memelihara kehidupan kami Puji dan syukur Kami panjatkan Kehadiratmu Ya Tuhan Karena itu ya Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini Pada hari ini Tuhan berkati kami Dalam melakukan aktivitas kami Dan Tuhan senantiasa Memelihara kehidupan kami Tuhan senantiasa Memberkati kami Dalam pekerjaan kami Di tengah-tengah Keluarga Di tengah-tengah Pekerjaan kami Yang beragam Ya Tuhan Kiranya Kasih Berkatmu Dan pemeliharaanmu Senantiasa Dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus Kami adalah orang yang berdosa Ampuni Kami akan segala dosa Dan kesalahan kami Hanya di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Shalom Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam dari HKBP Resot cinta damai Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi Selamat pagi